Rumah Hintaran itu sendiri adalah akumulasi dan aktualisasi dari tulisan-tulisan saya di masa lalu sebenarnya. Jadi suatu saat ketika saya punya kemampuan, saya memang ingin membuat sebuah institusi belajar yang memang meng-encourage anak-anak muda untuk kembali ke akarnya, belajar dari akarnya, kemudian tumbuh batangnya, tumbuh daunnya, tumbuh segala-galanya. Nama saya Gede Kresna, saya lahir di Singaraja, sekolah di desa di SD nomor 1 Tamblang, terus kemudian SMP-nya di Singaraja, SMA Singaraja, kemudian kuliahnya arsitektur di Jakarta. Dapur itu bagi masyarakat Bali selalu menjadi yang utama dan pertama. Utama maksudnya, kalau orang membangun rumah, dapur itu pasti ditempatkan di tempat yang paling strategis, paling depan. Kenapa ditempatkan paling depan? Kenapa dibuat paling awal? Karena dapur itu multifungsi. Jadi sebelum kita bisa membangun bangunan-bangunan yang lain, di dapur kita memasak, di dapur kita tidur, di dapur juga kita sembahyang. Rumah Hintaran sendiri kan sebenarnya studio arsitektur. Tapi beberapa tahun belakangan ini, kita berpikir bahwa arsitektur itu mungkin bukan yang paling penting dalam semesta kehidupan kita. Ada yang lebih penting daripada arsitektur. Apa itu? Pangan. Tidak ada bahan spesifik yang kita perlukan. Jadi kalau ada tamu di pengalaman rasa untuk dining atau cooking class gitu, baru kita perlu yang lebih lengkap itu ke sangsir atau ke pasar di Singaranya. Daging babi hitam ini spesial sekali karena tidak banyak orang yang masih menjual daging babi hitam. Kalau di pasar sangsir, semuanya lebih lengkap, jadi pilihan-pilihannya lebih banyak buat saya. Kalau di pasar kubut tambahan itu untuk sehari-hari masih besar. selamat menikmati. Selamat datang. selamat menikmati 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 Revolusi dari dapur itu bercerita tentang hal-hal yang sangat substansial yang ada di dapur-dapur kita. Ada 21 macam produk yang seharusnya tidak ada di dapur-dapur kita. Salah satu yang semestinya tidak ada di dapur kita adalah minyak sawit. Bayangkan saja, kalau semua minyak sawit yang ada di dapur-dapur masyarakat kita sekarang digantikan dengan minyak kelapa. Kelapa gampang sekali kita peroleh di masyarakat. Nah, hampir semua masyarakat masih bisa membuat minyak kelapa. Terus hasil-hasil turunannya minyak kelapa juga banyak sekali. Sisa-sisa pembuatan minyak kelapa juga banyak sekali untuk pakan ternak, untuk pupuk, dan sebagainya. Jadi, itulah bonusnya dengan kita menggunakan minyak kelapa. Lagi pula ya, minyak kelapa itu lebih sehat juga. Lebih enak juga makanan dengan minyak kelapa. Kalau untuk sesuatu yang enak dan sehat, harus dibayar dengan harga sedikit lebih mahal, kenapa kita tidak mau? Saya sebetulnya mengadopsi cara menyajikan makanan itu seperti restoran Fransis. Jadi, semuanya harus saya ceritakan. Menunya itu untuk welcome drink-nya. Kami siapkan frangipaniti. Jadi, bunga Jepun yang diseduk, lalu dibuat jadi esteh. Dan selain itu juga, tamu mendapatkan pengetahuan baru, seperti dari bahan-bahan lokal yang ada di kita. Lalu juga, cara memasak. Selain itu juga, alat-alat yang kami gunakan itu masih yang sangat tradisional. Jadi, mereka bisa lihat seperti apa cara memasaknya. Pada awalnya, kita banyak sekali melakukan workshop-workshop atau kegiatan-kegiatan untuk membelajarkan diri kita sendiri dulu. Apa itu workshop-workshopnya? Workshop membuat minyak kelapa, gula merah, menganyam, yang begitu-begitu. Setiap kali kita mengunggah kegiatan-kegiatan kita, banyak sekali orang tertarik. Karena banyak sekali orang tertarik untuk belajar di rumah indaharan, sekalian saja kita bikin ruang belajarnya. Jadi, Nimbah Serama itu sebenarnya adalah ruang belajar, pengetahuan dan keterampilan tradisional. Kemudian, modelnya Nimbah Serama ini, kita mengikuti modelnya pesantrian. Model pembelajaran kita di masa lalu adalah nyantrik. Kita akan datang kemanapun tempat di mana ada guru yang kita anggap kredibel untuk memberikan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itu tidak dibatasi oleh usia. Siapapun boleh belajar di sana. Menginap di sana, tinggal di sana. Nah, mempelajari hal-hal yang sangat sederhana. Semua tradisi yang ada di Bali ini, mengajarkan kita untuk hidup lebih baik. Semua persembahan yang kita berikan kepada yang di atas ini adalah representasi apa yang harus kita jaga. Pesan-pesan itu semuanya tidak tersurat, tapi tersirat. Dan terbaca dengan jelas apa yang kita persembahkan. Terima kasih telah menonton!